Intro Nama aku Virgyuna, aku 24 tahun, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta Nama saya Budiana, umur 52 tahun, saat ini saya kerja di Grand Media Offbook and Retail and Publishing dan saya bekerja di Divisi Marketing Sempet mengalami yang namanya kesulitan dalam mencari kerja gitu padahal udah apply di perusahaan manapun gitu, udah update CV juga gitu dan disitu aku tuh hopeless banget dan sampai kayak sempet mikir emang aku nggak sepantes itu ya untuk bekerja di perusahaan ini gitu kelebihan kejadian yang sungguh membuat saya merasa tertekan, merasa hopeless, merasa dunia runtuh sampai sekarang kalau ingat saya pasti mendekatkan mata dimana saya menampingi alam marhumah istri saya dari mulai sehat kemudian difonis sakit sekian, dua setengah tahun dan akhirnya dibanggil Allah itu yang luar biasa, berat badan saya turun belasan kilo, hidup tak menentu, pikiran kemana-mana, kacau baru pada saat itu apalagi rezeki udah pasti, dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap rezeki gitu ya saya ternyata harus banyak istighfar saya harus banyak memohon maaf apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya emang udah sumpah di rumah terus aku memutuskan untuk keluar gitu dan disitu aku menemukan buku ini jadi buku ini tuh gak tau ya kayak dia tuh langsung ngena aja gitu di pikiranku gitu karena disini ngomongin tentang rahasia lingkungan rezeki gitu kan dan pas aku baca bukunya pun dari situ aku baru mulai sadar gitu baru mulai kayak dibuka pikiranku bahwa ternyata gak semua hal itu yang salah tuh di sekitar kita gitu gak semua hal itu yang salah tuh lingkungan kita gitu kadang kita tuh harus mengaca pada diri sendiri dan dari situ pun aku sadar gitu ternyata memang diri akulah yang agak salah gitu selalu menyalahkan keadaan gitu gak mau introspeksi dan ya intinya aku kurang berkaca gitu lah rezeki level sembilan itu ternyata kita hanya banyak-banyak istighfar betul-betul kita bertobat maka dengan itu Allah akan mengucurkan sebanyak-banyaknya rezeki dan itu saya percaya disamping tentu selain rezeki level sembilan kan ada satu sampai lepan itu dijalankan semua tetapi bahkan hanya menjalankan satu yang level sembilan itu sudah cukup karena disitu harus iktifar dan betul-betul mengakui bahwa kita itu berlumuran dosa dan Alhamdulillah saya memang akhirnya berkeluarga lagi mendapatkan istri yang juga sangat solekhah keluarga yang sangat bahagia rezeki Alhamdulillah terus mengalir dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh saya syukuri sampai saat ini dan dari buku ini aku kemudian jadi sadar kalau setelah main yang kupikirkan itu salah dan setelah baca buku ini aku punya insight baru dan setelah itu aku terapkan insight itu di proses aku dalam mencari kerja dan Alhamdulillahnya akhirnya aku bisa dapat kerja gitu dan itu nggak tahu sih kayak entah kebetulan atau gimana gitu tapi ya, it works for me sih